Halo, terima kasih telah menggunakan tensimeter digital kami. Gunakan alat ukur tensimeter ini berdasarkan buku petunjuk penggunaan. Pengukuran tekanan darah akan segera dimulai. Silahkan duduk dengan tenang. Jangan banyak bergerak dan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Cerdik Elektronik. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview alat elektronik untuk cek kesehatan. Di sini sudah ada tensimeter digital dari One Health dengan tipe KF65A. Seperti ini gambarnya ya. Dan layarnya cukup besar ini. Dilengkapi dengan lampu backlight. Cahayanya bisa berubah-ubah ya. Sesuai dengan ukuran tensinya. Dan spesifikasinya mana ya, sebentar. Ya, ini ya. Spesifikasinya. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Dan tensimeter digital ini juga sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan ya. Dengan nomor ini. 20501026370. Oke ya, seperti ini. Oke, langsung saja saya buka ya. Apa saja kelengkapan dari paket tensimeter digital dari One Health ini ya. Oke, saya buka. Pertama kali mendapatkan tas ya. Tas untuk penyimpanannya. Oke. Oh ya, ini juga dilengkapi dengan suara ya. Suara bahasa Indonesia. Nanti tensimeter ini juga bersuara ya. Untuk menginformasikan angka-angkanya ini ya nanti. Oke, saya buka tasnya. Oke, yang pertama mendapatkan yang pastinya ya. Manset. Nah, ini mansetnya cukup lebar ya. 22-42 cm. Oke. Manset. Oke, seperti ini. One Heart TNC. Tipe ACMNP 1. Oke. Oke, yang pertama ini. Yang kedua. Mendapatkan apa ini. Adapter ya. Adapter. 5V. 1000 mAh. Atau 1A. Lalu, disini juga dapat. Dapat kabel ya. Kabel ya. Mikro ya. Kabel USB. Oke. Dan, mendapatkan baterai juga ya. 4 biji. Ukuran A2 ya. Ukuran A2 ya. 1,5V. Alkalin. Oke. Semoga bagus ini ya. Lalu, dapat kartu garansi. 2 lembar ya. 2 lembar ya. Dan, user manual ya. Manual Book. Di sini memakai bahasa Inggris. Oke. Dan, sekarang keutamanya ya. Unit. Tensimeter-nya. Cukup besar ini, LCD-nya ya. Untuk di belakang. Oh ya, ini. Adapter ya. Untuk micro kabelnya. Micro USB ya. 5V. Ini lubang untuk suara. Untuk speaker-nya. Dan, ini spesifikasi dari bawah ya. Digital Blood Pressure. Monitor. ARM Tipe. Model KF65A. Memakai baterai 4 biji. Dengan ukuran A2 ya. Langsung saja saya coba. Oke. Yang lain saya singkirkan terlebih dahulu. Oke, saya buka dulu baterai-nya. Cukup berat ini, baterai-nya. Oke, bawaan ya. Baterai bawaan dari paket ini. Saya pasang dulu baterai-nya. Saya ingin sampai terbalik ya. Untuk positif dan negatifnya. Untuk yang negatif. Di baterainya yang datar ya. Negatif. Keper ini. Dan yang positif baterai yang ada tonjolan ini. Ke yang rata ini ya. Oke, seperti ini. Ini sudah ada simbolnya ya. Positif dan negatifnya. Semoga Anda sehat. Kok nyala. Oke, jangan lupa tutup kembali ya. Sudah ada suaranya ya. Sudah ngomong dia. Oke. Dilengkapi dengan 3 tombol ya. Tombol on off. Dan ini untuk. Apa ya nanti dicoba. Saya lihat dulu di kotaknya ya. Dilengkapi juga 2x192 set memori ya. Untuk menyimpan data setiap. Cek ya. Intelligent Pressure. Anti-shake processing ya. Oke. Fitur HD Digital Screen. Voice Broadcast ya. Untuk suaranya itu. Oke. Kemankas ya. RI. MATE ENGINA. Cuma itu saja di. Apa, kardusnya. Pokoknya. Oke, ini adapternya ya. Nanti. Ini. Bukan. Apa ya. Bukan charger ya. Alias. Bukan. Tidak ada baterai. Di dalamnya. Ini. Kalau pakai adapter ya. Baterai yang ini dilepas dulu ya. Karena dia tidak support charger ya. Dia memakai adapter ini. Kalau pakai adapter. Baterai dilepas. Sedangkan tidak memakai adapter. Baterai dipasang ya. Oke. 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 Saya nyalakan ya. Apakah dia. Tidak ada suara nanti. Tidak ada suara nanti. Kesalahan pengukuran. Baca buku petunjuk dan coba lagi. Oke ya. Muncul error. S1. Dikarangkan. Belum saya pasang ya. Monsetnya. Oke. Muncul indikator warna merah. Dan. Ada. Huruf E. Menandakan error ya. Saya coba. Menggunakan mancet ya. Semoga Anda sehat. Tematikan juga bersuara dia. Halo. Terima kasih telah menggunakan tensimeter digital.com. Gunakan alat ukur tensimeter ini berdasarkan buku petunjuk penggunaan. Pengukuran tekanan darah akan segera dimulai. Silahkan duduk dengan tenang. Jangan banyak bergerak dan berbicara. Kesalahan pengukuran. Baca buku petunjuk dan coba lagi. Oke. Saya coba ya. Dipasang ke saya. Sebentar. Saya pasang terlebih dahulu. Nah. Gini aja ya. Biar kelihatan. Semoga Anda sehat. Halo. Terima kasih telah menggunakan tensimeter digital.com. Gunakan alat ukur tensimeter ini berdasarkan buku petunjuk penggunaan. Pengukuran tekanan darah akan segera dimulai. Silahkan duduk dengan tenang. Jangan banyak bergerak dan berbicara. Pekanan darah di tolik adalah 113. 113. Tekanan darah di tolik adalah 85. Jepak jantung adalah 83. Menurut Tanda Organisasi Kesehatan Dunia. Singkat tekanan darah Anda di atas normal. 113. 113.85 ya. Dan warna lampu layar. Orang. Orang apa kuning ini ya. Saya anggap ini orang ya. Orangnya. Oke. Mendekati ya. Di gambar buknya. Wadahnya ini 140 x 90 ya. Sudah orang. Sedangkan hijau 120. Oke ya. Ini dikatakan masih normal. Masih di rata-rata ya. Oke. Saya matikan. Semoga Anda pihak. Untuk ukuran mancetnya cukup panjang ini ya. Untuk yang gemuk masih bisa ini. Oke. Untuk selangnya juga lentur. Tidak kaku ya. Panjang sekitar. Satu meter kurang dikit ini. Oke. Oke. Lanjut. Lihat ke menu-menunya. Terima kasih telah menggunakan tensimeter digital kami. Gunakan alat ukur tensimeter ini berdasarkan buku petunjuk penggunaan. Pengukuran tekanan darah akan segera dimulai. Silahkan duduk dengan tenang. Kesalahan pengukuran. Baca-baca petunjuk dan coba lagi. Pengukuran tekanan darah diastolik adalah 113. Tekanan darah diastolik adalah 85. Tetap jantung adalah 83. Menurut standar organisasi kesehatan dunia. Singkat tekanan darah Anda diastolik adalah normal. Ya. Ini adalah pengukuran saya tadi ya. Tersimpan di memori pertama ini. Untuk kualitas cukup bagus ini. Dari One Health ini ya merknya. Dan juga sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Jadi jangan ragu lagi ya untuk membelinya. Dan untuk harganya ini cukup murah. Saya membelinya di salah satu market plus ya di Tokopedia. Dengan kisaran harga Rp. 200.000an. Atau nanti saya siap. Saya cantumkan link pembeliannya ya. Dari Tokonya. Untuk apa ya ini. Plastiknya cukup tebal. Jadi aman ini. Dilengkapi dengan karet KG-nya ya. Agar tidak mudah gerak di meja ya. Karena ini kan getar. Pas untuk pengukuran. Saya matikan. Semoga Anda sehat. Mungkin cukup segitu saja ya review kali ini. Karena durasi ya. Untuk mengetes ini. Ini ya cukup lumayan. Oke. Semoga bermanfaat ya review kali ini. Dan bagi teman-teman semua yang mau membeli. Rekomendasi sekali untuk kepentingan pribadi ya. Untuk keluarga. Untuk teman-teman juga. Karena kan setiap hari bisa untuk tes ya. Tes sendiri. Tekanan darahnya. Oke. Terima kasih. Sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax